Bantai isu pelakor, Reno Barak sebut Luna Maya bukanlah sahabat sehari ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pasangan Reno Barak dan Sarini memang tidak pernah berhenti di terpah berita miring setelah diisukan bercerai. Kini pemberitaan mengenai Sarini dan Reno Barak kembali mencuat. Kali ini melibatkan mantan Reno Barak yaitu Luna Maya yang menyebut kalau Sarini telah jadi pelakor. Tidak suka dengan tudingan Luna Maya tersebut, Reno Barak akhirnya memberikan klarifikasi untuk membela Sarini. Reno Barak menganggap jika Luna Maya adalah wanita yang naif karena tidak mengakui berbagai sindiranya terhadap Sarini di media sosial. Namun Reno Barak meminta Luna Maya untuk tidak memberikan berita yang isinya fitnah karena sangat merugikan buat pihak Sarini. Walaupun orangnya yang bersangkutan bilang enggak lah itu kan bukan dia, enggak udah jadi naif lah jadi orang dan fitnah itu tidak baik. Kata Reno Barak dikutip hops.id dari kanal Youtube GoHot. Dia menyinggung soal postingan Luna Maya di sosial media yang menyebutkan adanya teman makan teman. Dan hal itu membuat Sarini jadi diserang netizen. Menurutnya hal tersebut tidak terjadi dan Ocea Luna Maya tersebut hanyalah sebuah kebohongan atau fitnah belaka. Kan kata-katanya makan teman agak gelisih sebetulnya saya dengarnya karena dua kata itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dimakan enggak teman juga enggak ucap Reno Barak. Dia mengaku sudah menjalin hubungan pacaran dengan Luna Maya dalam waktu yang lama. Selama itu dia terus berjuang untuk memberikan yang terbaik. Selama menjalin hubungan dia tidak pernah melihat atau mendengar jika Luna Maya memiliki kedekatan atau berteman dengan Sarini. Menurutnya jika memang keduanya adalah sahabat tentu akan sering melakukan komunikasi atau sering bertemu. Saya sudah menjalin hubungan dengan mantan saya lima tahun bukan waktu yang pendek loh ujar Reno. Kan kalau namanya sahabat itu tahu rumahnya di mana, tahu ulang tahunya kapan, sering bertemu atau komunikasi sambungnya. Luna Maya tidak pernah terlihat berkomunikasi atau bertemu dengan Sarini untuk nongkrong atau apapun. Reno merasa heran kenapa Sarini dianggap makan teman padahal tidak memiliki kedekatan dengan Luna Maya. Saya tidak pernah melihat dia ada hubungan dengan Sarini jadi kenapa menganggap teman bahkan sahabat ujarnya. Terima kasih telah menonton! Akhirnya terbongkar kisah lama Luna Maya Labrak Sarini begini kronologinya. Akhirnya terbongkar kisah lama kronologi Luna Maya Labrak Sarini di kamar ganti. Luna Maya ternyata tidak terima mantan kekasihnya Reno Barak direbut teman sendiri, Sarini. Demi menunjukkan rasa kecewanya, Luna Maya mendatangi langsung Sarini di ruang ganti di sebuah stasiun televisi. Merasakan hubungan yang kandas kemudian melihat mantan menikah dengan sahabat sendiri adalah kenyataan pahit yang harus dijalani Luna Maya. Sudah 5 tahun menjalin hubungan spesial dengan Reno Barak sang mantan justru memilih Sarini sebagai pelabuhan terakhirnya. Ternyata Luna Maya merasa sakit hati. Bahkan ia nekat menemui langsung Sarini untuk menanyakan hubungannya dengan Reno Barak. Namun setelah menerima kenyataan, kini artis yang jadi penggemar berat BTS bersyukur telah melepaskan Reno Barak dari hidupnya. Meskipun Sarini dan Reno Barak telah menikah, namun Luna Maya seagam tidak henti dikaitkan dengan keduanya. Apalagi keputusan menikah dengan Reno dan Sarini cukup cepat. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman-makan teman lagi hit juga cukup rame dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkan kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyarani membongkar hubungan ketiganya dalam acara Hot Room yang tayang beberapa waktu lalu. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman-makan teman lagi hit juga cukup rame dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkannya kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyarani membongkar hubungan ketiganya dalam acara Hot Room yang tayang beberapa waktu lalu. Aisyarani mengatakan Luna Maya pernah mendatangi kakaknya. Luna Maya menanyakan kedekatan Sarini dan Reno Barak. Tanggal 10 Oktober, saya itu sama mantannya Reno sama Luna satu acara bang. Di stasiun tetangga ulang tahun. Dia, Sarini mau isi acara. Dia whatsapp saya. Kalian dimana? Saya ke ruang kalian ya. Oh oke dong. Gak ada masalah. Karena siapapun bisa ke ruangan kita. Terang Aisyarani. Ada tim saya. Tim saya disuruh keluar. Dia bilang dia mau ngobrol sama saya. Sama Sarini. Dia langsung directly bicara. Kamu sama Reno ya. Mumpung Reno selalu whatsapp Sarini. Pungkas Aisyarani. Mumpung Reno selalu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.